Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengumumkan susunan Kabinet Merah Putih periode 2024-2029 di Istana Kepresidenan Jakarta Minggu 20 Oktober 2024 malam. Kabinet Prabowo terdiri atas 109 menteri, Wakil Menteri, Kepala Badan, dan Kepala Lembaga setingkat menteri. Dito Ariotejo yang ditunjuk Prabowo Subianto menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Kabinet Merah Putih. Sejauh ini, Dito menjadi Menteri Termuda dalam Kabinet Prabowo Gibran. Sebelumnya, Dito Ariotejo juga merupakan Menpora era pemerintahan Joko Widodo dan sebagai Menteri Termuda di dalam Kabinet Indonesia Maju 2019-2024. Dito Ariotejo sendiri lahir di Jakarta pada tanggal 25 September 1990. Sedangkan Syafri Syamsuddin ditunjuk menjadi Menteri Pertahanan di Kabinet Merah Putih pada pemerintahan Prabowo Gibran. Nama Syafri sebagai Menteri Pertahanan yang baru diumumkan Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta pada Minggu 20 Oktober 2024. Sebelum ditunjuk menjadi Menteri, Syafri menjabat sebagai penasihat khusus Prabowo di Kementerian Pertahanan. Ia merupakan pria kelahiran Makassar, Sulawesi Selatan 30 Oktober 1952. Kini ia berusia 71 tahun dan menjadikannya sebagai Menteri Tertua di Kabinet Merah Putih Prabowo. Kemudian, Sakti Wahyu Terenggono dipercaya menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan di Kabinet Merah Putih pada pemerintahan Prabowo Gibran periode 2024-2029. Sebelum mengemban jabatan tersebut, Sakti Wahyu sempat menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan atau KKP dalam Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024 pemerintahan Presiden Jokowi Dodo. Ia merupakan pria kelahiran Semarang, Jawa Tengah pada 3 November 1962. Sakti Wahyu memiliki harta kekayaan 2,6 triliun rupiah dan tidak punya utang berdasarkan pelaporan LHKPN Desember 2023. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!